Tepat pada hari kemarin 7 Januari 2017, Tara Budiman resmi melamar sang kekasih, yakni Gia Sadika, bertempat di kediamannya Gia di daerah Bandung, Jawa Barat. Secara eksklusif, Tara pun membagikan kabar bahagia tersebut kepada tim Entertainment News. Ya Alhamdulillah kemarin tanggal 7 Januari, akhirnya saya meresmikan atau bertunangan atau melamar anak dari Bapak Mansur, yaitu Gia Pramadisti Sadika. Akhirnya gue lamaran juga bro. Memang dari bulan Desember kita melakukan persiapan dan memang dibantu sama tim dari keluarga juga, ada juga dari WOKRS kita juga, dan mereka pun sangat membantu sekali gitu. Kalau yang namanya niatan memang dari awal begitu deket sama Gia, memang awalnya memang gak ada yang main-main, dari awal pun saya pribadi udah dateng ke orang tuanya untuk meminta gitu. Tapi kan memang akan ada proses untuk itu, blok kanan, apa namanya, ya namanya anak perempuan lah ya, dimintakan tuh gak gampang dulu, pasti keluarganya interogasi dulu nih siapa nih anak siapa nih, dia gimana latar belakang saya seperti apa. Tapi alhamdulillah karena saya dateng ke keluarganya dengan tulus, dengan niat yang baik, ya alhamdulillah diterima dengan niat yang tulus juga. Lantas setelah melamar sang kekasih, pemeran Pak Budi di sitkom kelas internasional ini pun mengutarakan akan segera menikahi gadis pilihannya tersebut dalam waktu dekat. Tanggalnya belum tahu nih, tempatnya soalnya juga belum ini, belum pasti makannya. Pengennya sih cepatnya, cuman balik lagi, apa namanya, melihat waktu, melihat juga tempat. Sekarang kan kita lagi menseleksi tempat juga, kalau tempatnya di mana, mungkin banyak orang yang mau tanya, tempatnya di mana sih nikahannya? Tempatnya di Bandung, karena memang ayah dari Gia sendiri pun pengennya itu akadnya di rumahnya Gia. Jadi gimana caranya kita mencari tempat untuk di beberapa tempat di Bandung yang ada beberapa yang kita seleksi. Karena memang dari pembicaraan, baru pembicaraan kemarin kita pengen menampilkan bukan hanya sekedar perkawinan. Ini perkawinan yang berbeda, karena di sini ada adat. Selain akan menikah dalam waktu dekat ini, ternyata pihak keluarga Tara dan Gia telah memikirkan konsep pernikahan mereka nanti. Lantas, akan seperti apa konsep pernikahan yang diinginkan oleh Tara dan Gia sendiri ya? Aku tuh pengen lebih ke etnik Indonesia aja gitu. Jadi aku tuh dari dulu tuh pengen banget punya pernikahan yang tempo dulu. Kenapa tempo dulu? Balik lagi, sebenarnya gini, kalau mungkin dari material mungkin gak terlalu makan. Pemakan banyak biaya, tapi esensinya itu. Dan nilai dari tempo dulunya itu kan, artistiknya itu kan sangat mahal sekali. Dan tradisi Sunda kan, karena dari keluarga aku Sunda, keluarga Gia Sunda. Dan memang kita pengennya kenapa tempo dulu juga. Tempo dulu tuh ada sesuatu yang menarik, sederhana, tapi berkesan gitu. Itu dia sih. Sub indo by broth3rmax